Party, party, make you happy! Party, party! Tempat ini semuanya keren, jadi gue akan hundang bapak itu untuk kita ngobrol-ngobrol bagaimana tips and trick bisa punya motor besar seperti Harley Davidson. Oke kita panggil orangnya. Simsalvi! Astagfirullahaladzim. Oke, jadi hari ini gue bersama dengan bapak Aldi, bisa tolong jelasin dulu bapak ini siapa? Saya salah satu orang yang ngurus di Ravens Galaxy. Jadi Ravens itu sebenernya gabungan dari nama temen gue, Rere dan Steven. Pak Aldi ini adalah salah satu manajemen dari Ravens Galaxy. Jadi hari ini gue dapet seperti yang udah gue bilang, hari ini gue berkesempatan ke sebuah tempat di wilayah BSD. Dan gue pengen belajar sebenernya, model bisnis tempat ini seperti apa? Forum buat jual beli motor Harley. Itu berapa lama nih tempat ini jadi tempat jual beli motor Harley? Dari 2013. Oke berarti udah 5 tahun lah ya? Ya udah 5 tahun. Jadi disini hanya pure jual motor Harley Davidson atau ada motor-motor besar lainnya pak? Pure Harley Davidson. Jadi mungkin temen-temen udah lihat episode saya sebelumnya ketika saya ada di bengkel ini. Itu disini tuh banyak banget motor, termasuk ada BMW R27. Itu yang punya om Rico. Yang punya tempat iya gak? Saya tawar tadi, om saya beli, gak dijual. Walaupun kalau dia bilang iya saya yang panik. Jual beli motor itu sebenernya gimana sih model bisnisnya pak? Ini kita bukan autorize resmi. Kalau autorize resmi kan itu ya motor tahun baru dan 0km gitu sih. Giatinya kayak motor second. Tapi gak menutup kemungkinan juga ada motor-motor tahun baru juga. Resitnya sama jual beli mobil itu sebenernya sama. Sama kurang lebih sama. Cuma bedanya kita jual beli motor aja dan Harley. Kalau gue punya Harley, gue bawa kesini lo mau bayarin gak? Bisa juga gak seperti itu? Bisa. Dia gak cuma jual ya, artinya dia juga bisa jual beli lah ya. Berarti jual beli ya showroomnya. Banyaknya konsep bisnisnya sebenernya konsep bisnisnya itu lebih ke jual beli motor besar. Gimana sih meyakinkan orang untuk bisa beli gitu. Laksud gue kan disini pilihan motornya banyak nih pak. Artinya, terus gue kenapa gue rela keluarin dia ratusan juta terus gue harus beli disini gitu pak. Enaknya beli di gue tuh kita ada after salesnya gitu. Ada barang masuk ke kita tuh pasti kita cek dulu. Semuanya mesin apapun gitu. Jadi pas kita di display tuh pasti udah melalui QC dari bengkel belakang. Jadi tuh gunanya bengkelnya tuh apabila ada motor yang kita jual pasti kita bongkar dulu disana. Jadi apabila ada rusak ada apa, langsung kita ganti. Gak kita kalah kalahin lah. Artinya lo jual dengan kondisi emas gitu. Ya kalau udah beli dari sini, itu kita ada garanti nya pak. Jadi sekitar kurang lebih sebulan. Segmen pasar nih pak. Maksud gue rata-rata orang beli kesini tuh pasarnya tuh seperti apa sih? Kalau umur ya mungkin kalau untuk pelanggan Harley ya mungkin seumuran orang tua. Kalau gue kali ya. Sekitar-ratapi karena gue juga punya temen-temen yang seumuran juga. Temen-temen gue juga gue racunin ya akhirnya dia juga yang sekalangan gue beli. Jadi gue tuh pengen beli motor banget nih. Bang. Tapi duit saya gak nyampe bang. Kalau saya liat di OMX atau forum-forum motor yang sebut saja mawar itu. Itu harganya kok sama di sini mahalan di sini sih. Saya kesel ya. Pas saya masuk tadi ketemu tante, ketemu om. Sok tanya harganya. Iya saya mau jual ginjal dulu baru bisa beli. Kenapa harganya bisa beda gitu? Sebetulnya full paper semuanya. Jadi semua motor di sini harganya di atas pasaran itu karena after salesnya bagus. Motor keluar dari showroom itu udah pasti ramping jali Orkes Madun. Dan juga legalitasnya dipastikan kalau buat temen-temen nih gue punya duit gue mau ke refund. Itu ada di mana? Lokasinya ada di bursa mobil semarekon. Lo waste aja atau di Google ada refund segaras atau ada? Oh ada refund segaras. Jadi kita bisa kredit kan. Oh bisa? Astagfirullahaladzim. Sistem kreditnya gimana? Udah ada yang harus semuanya. Artinya gak bisa pakai home credit, ION gitu. Credivo aku laku. Tauan banget ya suka kredit. Jadi di sini, pokoknya lo intinya bisa beli kredit lah intinya ya? Gue kan kadang laki-laki ke bengkel gerak gitu ya kan. Udah diomelin bini, motor rusak mulu, mobil rusak mulu. Di bengkel juga kena biaya mahal, tempatnya panas. Di sini apa sih yang lo tawarin gitu? Buat laki-laki seperti aku gitu. Jadi gue sekarang di sini lagi pengen buat ada toko coffee juga. Namanya Convee. Convee? Container coffee. Container coffee. Sama di atasnya itu ada buat apparel. Di atas ada apparel. Belum jadi tapi sekarang? Belum lagi running. Oh lagi running. Aku mau ke point lah reference nih. Gue mau cari dimana? Di Youtube? Atau di Google? Atau di Instagram? Ada apa enggak? Ada Instagramnya juga. Oh ada Instagramnya? Ada. Nama Instagramnya itu di atrevensegarace. Terus kalau buat liat katalognya revensegarace.catalog. Facebook? Facebook ada juga di Revensegarace ada di situ. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Waktunya semoga saya bisa kekeluaran bedan badannya sebesar Bapak ya. Oke itu tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Bapak Aldi. Manajemen dari Revensegarace. Semoga teman-teman terinspirasi dengan adanya video ini. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lebih semangat untuk mengumpulkan uang. Untuk membeli motor yang diidam-idamkan. Iya gak? Enak banget itu Pak. Badannya gede banget. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa terinspirasi. Bekerja keras lebih giat seperti kuda. Supaya bisa segera mendapatkan motor yang diidam-idamkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like. Aku apresiasi sekali karena tanpa adanya kalian. Gak mungkin gue jauh-jauh kesini bikin video terus. Ya kan? Akhir kata seperti biasa jangan pernah buang sampah sembarangan. Patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian. Aduh-aduh. Jonnya izin pamit. Wa bilaih taufiq walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas Jon. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.